Intro Hey guys, balik lagi sama kita di Seruput Nendang Dur Boom, goblok Siapa dulu penontonnya dong? Hey guys, hi semua Ada Oh, 40 alang Banyak sekali ya lo ya Kalian tau kan kenapa kita gak dapetin dari Youtube? Karena dia gak lucu Makanya eh penonton gitu dong Eh penonton Malah lo ada tebak-tebakan Mulai lo Tidur-tiduran di rumput Cakep Lanjut-lanjing Sambil liatin dayang-dayang Mantep Selamat datang Disuruh put Nendangi Sorry ya, lain kali gue harus Gue catet Iya, iya, iya Gue gak siap kayak tadi Gak apa-apa, gak apa-apa Nah, Btw Anyway Busway Di Karawai ini banget ya TV banget ya Nah, ngomongin soal Btw lo Udah gini Youtube ke hantai Iya, makanya Jangan pake Nah, gitu Bacotamat Yuk Oh, Btw ini disponsorin gak sih? Enggak Enggak ya? Enggak Tapi Udah enggak Oh Oh Kita mau ngomongin sponsoran nanti Tengah pengajaran aja Emang gak disponsorin Udah di briefing juga Gue lupa Jadi kita lanjut aja nih loh ya Tema Baju lo bagus bro Iyalah baju Baju lo Eh, baju lo juga Tenang, ini bukan merchandise kita Ini sponsor Ini sponsor Enggak, ini punya Kiki Dia minta dipromosiin guys Betul Jadi ini baju Nusakite Cengke Nusakite Dari mana Ki? Ambon Dari Ambon Apanya? Enggak Bajunya gue Disini dari Jakarta kan? Iya Orangnya Ambon Enggak bro Apa tuh? Jadi nih Nusakite itu Me Represent Oke Orang-orang Maluku Oh Siotete Manise Nya Nya Iya kan Nggak bahasa tentang Ambon Coba belakangnya Kak Gue baca sini Pelagandong Heritage of Moluka Tau nggak pelagandong? Enggak Apa dulu lo pelagandong? Jadi pelagandong itu Jadi pelagandong itu Pelan-pelan gendong lo Jadi kita membawa Satu Indonesia itu Kita menggendong Dari Asal mulanya itu Dari Papua Maluku Eh Papua sama Maluku sama kan? Nggak Apa sih? Gue nggak tau Gue nggak asal sih Jadi untuk membaju artikel kedua itu Artikel kedua Artikel kedua Dimana? Ada orang Padang Gue nggak tau Lo emang bisa bahasa Bahasa Ambon Eh Eh Alerang Ambon Kurang Kurang mana Kak? Kalau kotra bisa Bicara Ambon Iya Gue orang Jawa Kita lanjut saja ya Padesan ya? Nggak Gue baru nggak Sponsor-sponsor nggak mau masuk Kayaknya sponsornya ke orang Tolol Nggak Maksudnya Kayak iklan-iklan gitu aja Oh iya Wih Bajin lu bagus banget bro Iya lah Bajinnya dari Nusa Cangke 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 Oh Ulang 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 Bro Bajin lu bagus banget bro Iya lah Dari Nusa Cangke Hah? Hah? Dari apa? Nusa Cangke Iya Anjay Bajinnya ini tuh Ada historicalnya loh Kulture abis Kulture abis Sama Dalman lu bagus banget loh Nusa Cangke juga bro Oh iya Nggak kalau luar anda H&M Tapi dalamnya Jadi bisa buat luaran Bisa buat daleman Iya Lebih enak luar di luar Atau di dalem Lanjut aja yuk Nih kita agak panas ya hari ini Hari ini temanya bokep aja Hah? Temanya bokep? Nggak, nggak, nggak Jadi Temanya tuh About Us Tentang kita Oke lo Kita mulai ya Malo lahir pada tahun 1996 96 Lahir di Jakarta Unger berapa sekarang Malo? Eh Kok 96 sih? 2006? Hmm Gue balita nih Sabiru Sabiru nih aku Eh 96 Betul kan? Gue jadi bingung nih Iya Umur saya 23 bang 23 Tanggal berapa Malo lahir? Iya betul 22 bang 22 apa? Oktober Berarti Virgo Eh show-nya itu Show Horoscope Eh berarti horoscope-nya itu Ini ya Skopio ya? Libra anjing Lo kalau nggak tau Horoscope-horoscope-horoscope Nggak usah Coba tebak horoscope Januari Sampai Maret itu apa? Kagak sejauh itu bang Maham ya Coba sebulan nih Oh sebulan? Iya Kok malah tau Januari apa sih? Taurus ya? Sagittarius Capricorn Januari Capricorn Kalau horoscope yang paling nyebelin apa lo? Virgo Gue dong jing Iya Yang satu Hmm Nggak ada loh horoscope nyebelin Nggak ada ya Oh Caya-caya Scorpio lah Katanya nggak ada Nggak ada tapi Baik-baik Baik-baik Karaman nih lahir 3 September 90 di Arung Jeram Wah ya ntar Anjing loh Umur dia 29 Betul-betul-betul Virgo Tapi udah nggak single Ayy Bacot Allah Tepuk tangan dulu Karaman menemukan cinta Malu Ayo semuanya nyanyikan Ada cinta Nah Kalau Karaman Umur berapa lo? Lahirnya kapan? Karaman Karaman 24 Februari 88 Betul Ayah Gue lupa Kalau nggak salah Kalau nggak salah Pokoknya udah lama nih Dia lahirnya Nggak Nggak gue lahirnya nggak tau tanggal Di siapanya ya lainnya? Papua dong Ya ampun Nah Loh Waktu kelahiran itu Ada drama nggak? Gue inget waktu lo kecil lah Kita belum ngomongin ayah Ibu lahirnya kapan? Eh Lemes Emang lahirnya kapan loh? 6 November sama 18 November Nah gue lupa yang duluan siapa? Yang duluan udah pasti ibu Nggak ayah 6 November 2018 Betul sekali Marlo Berarti kamu anak asli ya? Bukan anak tiri Lu kan? Ada drama apa nih? Kelahirannya Marlo itu Oh apa? Ada drama apa selama kelahiran? Nggak ada Iya lu belum lahir Kan lu paling kecil Iya juga Gue nggak ngerti sama pertanyaannya Ada drama kelahiran kalian atau nggak tuh maksud apa Nalo? Ada cerita menarik apa? Ada Ada Nggak ada Ada Jadi Kaki duluan kan? Gue split Keluannya Jadi Marlo itu Seperti kalian tau Marlo itu kan anak tiri ya Nah Ini lucu ya Jadi waktu itu gue lagi jalan Ke pasar nih Gocul tuh Cerita ini udah 400 kali nih Biar orang denger Jadi kan gue lagi ke pasar sama ayah ya Tiba-tiba Gue liat ada klasik hitam Goyang-goyang Sorry Ada klasik hitam Goyang-goyang Astaga ya Apa itu? Jangan aja yang dibuka Tapi karena gue kayak Nggak Gue harus buka Akhirnya gue buka tuh ada Marlo Ada sepucuk surat Sama ada kalung tulisannya Marlo Sama ada kalung tulisannya Marlo Gitu akhirnya ya gue tampung Pertamanya abis itu yaudah Akhirnya ayah bilang Kasian nih Kasian nih Mau denger cerita yang Karama nggak? Nggak 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 Gimana Karama lahir Nggak 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 Waktu lahir nih Nyokap gue lagi mules Waktu brojol Tahinya keluar Anaknya dibuang Tahinya digedein Nggak Nggak Gue ada drama lucu tadi Kita sempet cut dikit Karena gue pilak Jadi Ternyata dari lahir Waktu brojol nih Pung Gitu keluar Gue tuh nggak nangis Boong Gue cowok kuat Kayak Sons Nggak bisa ngomong Gue bilang Nggak nggak Tapi beneran Waktu gue keluar dari ibu itu Hal pertama yang gue lakukan adalah bersin Baru nangis Menginggap Iya Tanya aja ibu Tau dimana Ibu cerita anjing Ya jadi gue tuh Makanya gue Sampai gede tuh Sering banget bersin Emang saatnya kali ya Udah mengurangin sabu tuh Gue nggak ngerti yang gitu-gitu Halo Ben N Halo Ben I Ben I Mau nabung bos Yuk lanjut Oke Nggak ada drama Kita anaknya nggak suka drama sih Iya Kalau kita bikin drama Terkenal Lanjut aja Gimana bos Nggak gue belum selesai Sendiri youtuber yang lain Contoh ya Contoh Jangan 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 Aduh deg-deg Aduh gue Apa yang udah Diajarin dari Kecil Marlo Nyimeng Ya bener dong Marlo sini Kenapa ya Linting tuh gini Kita diajarkan oleh orang tua kita Untuk tidak pernah Apa ya Gue lagi pikirin larangan yang dikasih ayah ibu Apaan ya Mereka nggak berlarang apa-apa Nggak apa-apa ya Pulang malem sih Nggak itu ada alesannya Apa alesannya Lo ilang 3 hari Lupa Beneran ini Ini beneran ini Bikin Dulu kita nggak punya Nggak pernah ada yang namanya curview Kita bebas Lo mau pulang jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Nggak pulang pun Nggak masalah Selama lo ngabarin Lo dimana Ngapain Nginep di rumah siapa Kasih kontak temennya Betul Ada yang mengeksploitasi Wawonang itu Betul 3 hari ilang HP mati Nggak tau kemana Betul Dia kalau mati di selokan Nggak ada yang tau juga Mohon maaf nih Mohon maaf Semenjak itu Wah ayah gue Udah lama banget Nggak marah Marahnya udah Kayak Apa Kayak Nuklir kalau dia dibeli Dibom masukin ke mulutnya Semenjak dari itu Kita bolehnya pulangnya Jam 12 malam doang Betul Tapi semenjak itu juga Gue mulai disiplin Terhadap waktu Punctual Soalnya lo yang salah Lo kenapa gue mulu sih Makanya gue pindah ke apartemen Iya Terus maka lo di apartemen Bebos ya Iya Nyabu mulu Nyabu mulu Tuh Pagi-pagi Oh nyabu mulu Iya bener Iya Gak mau lagi ah Disini yang cepu gak Oh Mas Jangan ngaduin ya Kalau gak gak saya promosin Cakep Sabi Apa Promosin apa nih lo Salah ya Salah ya Ya ada deh lanjut deh Kenapa sih kan Dan lo setiap kali sponsorin Itu kayak Gue pengennya cepetan sponsorin Habis itu baru langsung Gak usah Oke Dengan kita lupa sponsorin Daripada Iya Eh Eh Gue mau nanya jujur nih Apa yang paling ayah gak suka Dari Gue belum selesai ngomong Apa Apa yang ayah gak suka Dari Anak-anaknya Ayah paling gak suka apa Kalau malah Kalau malah Mbak Tewa yang kita itu Kikendi ya Ha 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 Saing Apa Kalau kalian Iya Yang terkenal itu Lo Lo kan punya ayah ya Sumpah gak sih Ini fakta baru sih Jujur Lo kan Ayah kan Jalan malah nih Tapi lo pernah tau gak sih Ayah malah karena apa Kalau lo ilang 3 hari Bahas tuh Sampai besok Kanjeng 3 hari Belaya gak ada kabar Udah Gak tau Gue gak tau Bucin Ya terus emang gak bisa ngecharge HP Lupa gue Oh lupanya 3 hari Mungkin dia di pecut Gak agak Jadi Karena gue udah lupa chat Kan ayah chat nih Uh panjang Nah Pas Ayah telepon itu Gue kayak takut dimarahin Jadi kayak Oh nanti aja deh Terus Aduh di chat lagi nih Nanti aja deh Gitu-gitu loh Dua-dua kayak Eh udah 3 hari ya Aduh itu gue dimarahin Siapa gak sih Tapi abis itu gak pernah lagi gue Iya Ada deh Mas Hanti Bukan goblow Bokor Iya Iya Karena mempacar Lemah Aniani ya Mega bendung Bukan Aniani beli gue Ayah tuh pengen Lemahnya tuh bersih Oke Jadi kalo misalnya ada lemari pendek nih Terus gue tar baju Diambil semua dibuang Sumpah Gak nanya-nanya gitu Terus yaudah makanya Kalo kalian liat gue pake sweater mulu Karena Gue gak punya baju Enggak gak dibuang Ini dikasih ke pantai asuhan Iya Dikasih ke pantai asuhan Cuman kan Cuman yang kita gak tau aja Kayak Misalkan nih Gue besok mau pergi pagi-pagi Nah besok gue mau kondangan Gue siapin jas Siapin kemeja Tidur bangun dan dibuang Iya Kenapa ya kok dibuang ya Gini siapa suruh taruhnya disitu Ini kan bukan tempat pakaian Udah diboksin Jadi gue harus cari-cari lagi Mana ya Ada baju gue nih waktu SD Gitu Kak Rama juga pernah Gak sengaja ketiduran gitu Di atas lemari Dibuang Lanji lo Gak pernah Wiko Ayah Kak Rama kenapa dibuang Iya Gue yang membutuhkan aja Abis itu bukan tempatnya ya Baru satu lo Apa Itu apa Bukan tempatnya Nah Nah ayah itu Diskip gak sih gue Kak jangan diputer-puter Iya sorry Fokus Lihat ke penonton Nah Nyapa halo Dari tadi Nah dari awal Gini nih Iya jadi gue Cuman gini Kagak Kagak Nah pasti emang baru pacaran Posesif Kita bahas posesif aja deh Kagak Coba jelasin kak Kenapa bisa pacaran Iya Cocok Bocok Boong guys Karena tanggalnya bagus Kayak 20-02-2020 Mas Mas keluarga Mas keluarga Mas keluarga Enggak gue sekarang Udah males Kak Mas keluarga Karena Karama terdistraksi banget Dari tadi nih Nembaknya gimana Di Bekasi Di Bekasi Gini Baga Please please Dekat Kalimalang Please please Biasa Gak usah Ayo ya fokus Fokus Kulaga Ngobrol Ngomong apa chat Selamat pagi Selamat pagi Iya Buy one get one Kagak goblong Coba jelasin kak Gak usah Kenal Gapasih Gepo gak Baru gepo gak Bacot lo anjing Semua Topiknya lebih seru Bahas keluarga Atau bahas dia Gimana bro Ini ada Representasi Dari viewers kita Iya Iya dia Gue mau Dia malu-malu gitu ya Kenapa sih Gak Anak SMP gitu Gak Jadian aja langsung Gak Anak SMP Kegak Dia bilang Kok 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 bisa Mau Gini ya Buat pacaran Karama Iya Di hari Rabunya Kalo lo tau Dia bilang ke gue Gue gak mau pacaran Karena gue pengen jalanin aja dulu Ya kalo emang cocok Yaudah gak usah pake kata-kata Tembak-tembak pacaran Besok kan nembak Kentaya Kayak Gak terus gue mikir kayak Eh Sekarang tanggalnya 20 20 20 Gue sebenernya gak Gak bener pacaran Nampak cantik gitu loh Tanggal cantik Gue juga Tapi cocok sih Maksudnya gue juga suka banget Kalo pacaran di tanggal yang cantik Waktu itu gue SD Gue pacaran itu Tanggal 6 Bulan 6 2006 Bisa 6 Bisa 6 Amat dajal Gue pas Anjing goblok Ya gitu Kenapa Emang kok bisa deket sama dia Dari mana Dari mana ketemunya Bambang Lu macet bener Dating online bisa jadi dating beneran Iya betul Awalnya gue juga gak duga Karena awalnya Gue gak nyakin dia main Marvel Main game kayak Mobile Legends gitu loh Oke Kayak eh main dong Soalnya dia juga suka main game Oke Kayak main-main Terus pas main-main kayak Kan gue gak main main tapi Dia kayak Pemanasan dulu Kalo download Jadi kalo download Itu lawan komputer dulu Oh iya 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 Terus aja kasih liat nih Dia bunuhnya 18 Soalnya gue aja bunuhnya 9 kan Kayak anjing jago banget nih Soalnya cowoknya yang mainin sebenernya Jangan gitulah Lu gak tau bro Bekasi keras Ya gue sedih Nih bagaimana cara bikin karnautus Dalam 2 hari Gila ya Malen lo tain nih anjing Terus-terus abis download Yaudah Terus kayak Kan gue gak mau kalah ya Jadi gue main-main Marvel mulu Kayak Gue jagoin menempat diri Supaya nanti bisa main bareng Ternyata dia udah hapus Dia kayak Ah gak salah gue Sedih banget Enggak ceritain dulu dong Awal chatting-chattingnya Ya ceritainya ya Hai Pap dong Gagak gue ngomong gitu Malen lo anjing Tapi gimana gak? Gimana? Baik That was the life dong Malen lo bokeh banget sih anjing Ada tempat tebakar Apa tuh lo? Pala-pala payangkon Hadir-hadir Gara tentang ke Rahmani Topinya kita ganti dulu deh Jangan lah Oke Yaudah Kristen apa Islam? Kristen Satu agama Satu agama Biar gak ada alasan lagi Ada yang Oh emang terakhir putusnya gara-gara beda agama Enggak Oh enggak Maksudnya sebelum-sebelumnya Iya sebelum-sebelumnya Cerita-cerita teman-teman lo Iya teman-teman gue bilang Gak baik Beda agama Gitu loh Sama Udah Ayo kembali ke topik lagi ya Kita Nah lo Iya ayo balik ke topik Iya ayo Ibu gak sukanya apa? Ibu gak sukanya Iya kan? Iya Kok tau udah Ibu tuh gak sukanya Kalo anaknya Pacaran beda agama emang Malo anjing emang Ibu gak suka apa? Ibu gak suka Kalo duitnya diamkan Iya Itu doang Kalo kita minta suka malak Namanya gak minta loh Kalo malak Wild lah Contoh Misalnya gue ibu Nah terus lo Lonjing lah Iya ibu gak suka Kita malak ya guys ya Ya PDKTnya berapa lama? PDKTnya berapa lama? Mayan lah Sebut Seminggu Pada ngacet lah Gak apa-apa Gak ada yang nge-judge apa-apa Gue sama Caca Dua minggu PDKTnya Jadinya 4 tahun Terus ujungnya? Putus Satu agama Satu agama Deg-degan nih gue nih Gak ada yang bisa diduga sih lo Kalo kedepannya Iya yang bisa didagu Tapi semoga kita Baik-baik aja Lancar Ini kayaknya lo yang berharap nih Gak sih gak berharap apa-apa bro Gidoain lanjing Oh iya Semoga lancar ya Kehubungannya Terima kasih Terima kasih Ayo balik lagi kita ke topik ya Malunya nge-anjing Apalagi loh Ibu yang paling gak sukanya apa? Tuh topiknya udah gak seru gak Ketika ada cerita ini gak? Nah ceria lo gak sukanya Lo kalo ngapain Namanya dong namanya Iya Namanya Odi Odi Cowo Bukan cowo Ayo dia Ayo dia Ayo dia Ayo dia Siapanya Ayo Karim Siapanya Ayo Alap Oke jadi Lo sama Ayo dia ini Baru pacaran berapa hari? Sehari ya? Di introgasi nih gue nge-njing Iya Gak apa-apa kak Konten Ntar judulnya seru putan dong Episode 13 Klarifikasi Move onnya Marco Asyik banget Iya gitu Jadi nanti dateng banget nikahannya bareng Audi ya Kalo diundang Eh kakak gue kan udah punya pacar nih Iya Ada yang mau tidur sama gue gak? Besok gue tidur di kamar dia Iya iya Lanjut gak? Iya loh Apa yang bisa bikin lo yakin Kayak Oh she's the one Apa Oh because of the date She's the one Gak 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 Sebenernya bukan karena tanggal juga ya Cuma Bumpung Maksudnya tanggal itu penambah Oke Cuma karena Kan gue udah lama gak PDKT Gak juga diganti Apalagi udah seharian gak ke mande Makanya cewek-cewek Oh iya sorry Sorry Gue kira lo Nimpak Yaudah gitu Maksudnya kayak Kayak kan Tanggal itu penambah Cuma Selama seminggu PDKT ini Gue chatnya tiap hari Dan intense Sering video call juga Sering kayak cohat tiptocks gitu Udah gue gak mau lah Kenapa sih? Malu lah Biar santai puterin dulu Kali ini lingus gue Oh iya jual KPM sih Yaudah gitu Cacat Makanya doain ya guys ya Umur berapa? Umur 22 Seneng gak? Seneng gak? Iya seneng lah goblong Iya Ini baru cinta Atau udah sayang Nah Tolong bedakan cinta dan sayang Uwe Saya boleh deh Mau udah cinta apa sayang? Ya makanya tolong bedain dulu Iya Kalo gue gak ada cinta gak ada sayang Sangit Pure Kamu sayang apa cinta sama aku? Sangit total Buas ya buas Kalau bisa dibius Aduh Sangit total Apa tuh? Sangit total Lanjut Lanjut Ya lu cinta sama sayang Kenapa beda? Ya makanya bedain dulu Apaan tuh cinta apaan tuh sayang? Ya gue gak tau Kalo sayang tuh Kalo gue taunya Bedanya suka sama sayang Oke ya udah Suka sama sayang Kalo suka itu kayak Naksir Iya naksir Gaya ngetik banget nih Gayanya Gayanya kelen banget nih Asik banget kayaknya Itu suka kalo menurut gue Tapi kalo sayang kayak Lu dari cara ngomong lu Lu suka Udah punya feeling Kayak punya connection Itu namanya sayang Kalo udah Fuckboy bro Expert nih lu belajarnya dari gue Iya 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 Coba siapa tau Bosen sama Audi kan Eh enggak 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 Gua selalu setia Emang? Gua juga setia Sama Cewe orang Contoh Gini bro Aku ngerasa Kita kayak ada koneksi deh Tuh speak-speak iblis kak Oke Emang gitu Oh bia ceweknya tuh seneng Iya Oh Nah tapi kalo sayang beneran Itu ketika gua Sudah mengorbankan Waktu gua Atau sesuatu Yang Gua kasihwi Gitu loh Gak iya Without expecting anything In return Betul Ya udah Ya gua berarti Sayang Widi Kenapa emang lu udah mengorbankan Apa kan? Ya karena gua ke bekas aja Gua gak masalah Ya ke Kalimalang Kenapa emang masalah sih Kenapa emang masalah Oh dia tinggal di Bekasi Di Bekasi Kalo ke Jakarta Dua kali tansit Tapi pacarannya di Jakarta apa di Bekasi biasanya? Dua-duanya loh Kalo di Jakarta jauh dong Kesininya Biasa nonton kan? Sampai malam dong Jauh gak sih Bekasi Kinep dong Baksud lu gak Kak Ganying Oh enggak Dia ada jam malam Oh Dia masih emang orang tuanya Iya Kuliah di Dia gak kuliah langsung kerja Keren Cewek-cewek idaman nih Independent Independent woman who don't need no man Jadi lu bentar lagi balik di Depak Iya Sedih banget anjing Apakah apa Cerita dong gimana pacarannya Apa yang dia lakukan Apa yang lu lakukan Emang gak sih? Emang Kepo banget loh anjing Ya kepo dong Maksudnya kayak kalo pacaran gimana Ya gak ngapa-ngapain Ngomongin apa biasanya? Ia ngomongin lagu Misalnya lagu Lagu kamu apa sih? Berinding anjing Ada 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 yang gelipat Yang gelipat Gue ngegelin dicobain Lenggut Seminggu bapak kali loh Apanya? Eh ketemuan Ketemuan Oh banyak Seminggu bisa banyak? Bisa 7 kali? Enggak lah Kemarin Minggu kemarin Gue ketemu 2 2 Pas lah 3 hari 4 hari Pembagian seminggu kan Hah ngapain nih? Cerita Wik 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 Oh gak lah Lo pikir gue copan Canta Canta lo Fuckboy lo kayak gimana sih lo Gue kekful banget Gue tuh gak fuckboy kak Salahnya lo dapatnya Cakup-cakup Tapi iya Selama di Bumble Karamat tuh Kayak 80% Zong semua Iya Gue 80% Takap semua Nggak bukan 80% 95% Jadi 5%-nya Dan salah satunya itu Audi Nggak Audinya itu Pintar Oh pintar Dia tau kayak Ih fuckboy Nggak Gitu Tapi gue match sama Audi Padahal Iya Di Bumble Dia udah cerita juga Tapi Gila ya Gue yang match Kakak gue yang dapet Nggak make sense gak sih Jadi waktu itu gue ketama cewek Dia yang match sama Dia di Bumble Masih inget gak bro? Siapa? Yang ngechat panjang itu Seluruh Piring gue Atau ayah, ibu, dan kalian Gila ya dari kita ngomongin Ngewangi Ngewangi Baliknya ke keluarga kalian Gimana kan jadi kayak ada dosa ya gue ya Nah Piring gue Kenapa gue mulu sih Audi atau gimana Nah tipe gue tuh Apa dari tipe apa nih? Fisika Apa? Ya mungkin Fisik boleh Fisik Kan tadi lu bilang Liatan lu Iya Gak benar Iya gue juga liat lah Iya Kan mata digunakan untuk melihat Apa? Sama Buat kedipkin gini Mata Tuhan melihat Kalau tipe gue tuh ceweknya Gue lebih suka cewek remud pendek Terus kayak misalnya Pake kaos doang Polos Celana jeans Sama fence Buh Palah Tumblr girl gitu Palah banget dah Itu badai Kalah sama lo apa? Apa aja yang mau deh Gue udah tau nih bro Jadi gue gak seganteng itu gue gak usah milih dah Jambelai Gak tapi Gue ditanyain gak kan? Enggak Karena Karena gue sih Karena lo yang baru punya pacar bro Apa? Apa? Kalau sifat Gue gak suka Yang lebay sih Ada dua hal yang paling gue gak suka Dari cewek ya Sama dari temen-temen Yang pertama itu Gue gak suka nunggu Dalam segala hal Nunggu chat lah Nunggu ketemuan lah Kayak misalnya nih Ketemuan jam 1 Gue dateng setengah 1 Ujang dateng jam 2 Itu bikin gue emosi Gue paling gak suka Kedua Orang yang gak respect sama orang lain Itu gue paling gak suka Jadi misalnya Gue lagi peteketan sama cewek Ceweknya tiba-tiba ngebacotin waiter Kayak Kala sepele deh Masa sih mas Mas yang ngasih aku garpu sama garpu Tolong Badanya mau ketek Kamu pikir tangan aku kiri sama kiri Nah itu gue gak suka Maksudnya kayak Sepele banget padahal ya Yaudah lagi bad day mungkin masnya Kayak Ya tinggal minta tolong lagi Kayak apa Kayak maksudnya kayak Respect itu tuh Harus ada Buat semua orang sih Harus ditanemin Cuma 2 hal itu yang gue gak suka Sisanya Ya bisa dikondisikan Diadaptasi lah Keren Apalagi now pertanyaannya Jangan gue lagi lah Coba saya cek dulu Dek-dekan dia Jangan gue lagi lah Amat lo kayak apa kek Semua orang udah tau kan tentang gue Belom lo Pernah dapet pacar yang menitua gak sih? No anjing ya Gak pernah Pacar gue yang paling muda Itu beda 10 tahun Yang paling deket sama gue Itu beda 4 tahun Oke Gitu Gak tau ya dapetnya gitu Soalnya yang masih muda Lebih gampang dibegoin Bacar lo anjing Kagak lah Bang gue lo Weh Mau lebih sans lagi gak man? Apa tuh bro? Minumnya cong yang bro Nah Balik Oke Congnya apaan bro? Ini bro Minuman khas malang Khas malang? Semalang goblok Tunggu dulu dong Apa? Eh Semarang gitu Maksudnya gue sengaja Minuman khas semarang nih gak? Jadi Daripada lo ongkir jauh-jauh Cong yang dari Semarang Mending beli aja Cong yang di Cong yang di selatan Cong yang IG-nya cong yang di selatan Oh IG-nya cong yang di selatan Sambil ya Gue cek dulu Wah Dia buka Bisa pesen 24 jam loh Iya Wow Jadi kalo gue kayak pengen party jam 3 pagi Bisa langsung loh Kalo buat sarapan Bisa Gila gue mati Sarapanin dengan cong yang Jika ada pake bubur loh Enggak nih buat anak-anak kejaksin Yang pengen mabok murah Cong yang Cuma 50k Langsung bisa Cong yang di selatan At cong yang di selatan Kalo beli 10% Plus pap tete lagi Eh 10% 10 botol 10 botol Pap tete Charles ya Pap tete yang jual Kalo bisa ada tete Ada kumis pikir Ada yang mau nanya gak? Gue udah masukin sponsor Oke buat Nah kalo pacaran tuh Gue selalu kasih tau Eh lagi sama Nao Ales Marloni Di McD Gucin ya Bukan gucin Ya itu tipe pacaran gue Tipe bucin gak? Gak masalah Emang ada mas laba sama bucin loh? Gak masalah Gue juga bucin kok Amas siapa? Amas cacau waktu itu Oh iya Itu namanya bukan bucin sih Itu pemaksaan Tapi gue menikmati Gak apa-apa Iya gue sedih tapi gue sayang Lanjut kak Yaudah abis itu gue bilang Kan dia kayak selalu nanya Gak kenal Jadi ngapain kasih nama? Gitu Terus gue bilang ya gak apa-apa Seenggaknya tau nama dulu Nanti baru dikenalin Jadi seenggaknya kayak Oh ini Nao yang selalu dia omongin Oh ini Marlon KD Iya masa gak kenal gue Jangan kan ada Bekasi Deg-deg-deg Anak Pulau Gadung Gak tau Marlon yang mana Oh yang itunya Bentuk L ya? Udah kayak kunci itu Iya Kalau masuk ya Gitu Sampai ya Kayak buka kunci Ini ngomongin apa? Gak tau Gak kan gue buka bengkel Iya emang Yang bengkelnya kayak kunci ya Gitu Yeay Gelap gelap dulu Tetep Janboknya apa lo anjing Goblok Gue seneng banget anjing Gak mau Orang terpinter disini Eh gue patahin kaki lo Tapi kalau telefon Semuanya diem Dila gak kayak Lo lagi break nih Lalu selolong Gue chat dulu Tadi dia izinnya tidur Tadi dia izinnya tidur Tadi dia izin dulu Apa sih Apa nak? Eh bu Malah lo mau ngomong Dila Ibu Gila 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 Nah pokoknya ibu nih Kagak dibalas Oh gak dibalas Gak dibalas Sudah panik kan lo semua Gue panik Ngomongnya Naksama ini Tapi kenapa lo selalu ngomongin caca mau balikan sih lo Emang beneran mau balikan? Enggak Kenapa? Enggak mau Kenapa mau Oh emang lo udah gak mau? Enggak gue udah gak mau Kenapa? Karena udah gak cocok Dan gue udah Tau Tau apa? Ya tau orangnya gimana Buat apa mau ngomongan langsung sama bray? Oh gitu Kalo tiba-tiba dia ngajak Deal Kalo deal Deal Marlo ayo Dia belum ngomong udah ayo Lah ngapain lo mau Tiap tahun ulang tahun masih gue ucapin Happy birthday Thanks Mar Lo kamu panggil aku sayang Lah Kenapa Kenapa kalo dia ngajak balikan Lo mau? Gak mau Tapi kalo dia ngajak balikan Gak mau Oh gak mau Kalo ngajak ketemu mau Buat? Gak mau Tapi kasih jatah mantan Gue sayang banget Nah ini karena apa nih Cerita lucu ibu Ibu lucu banget sih tapi Iya Ibu napasnya udah lucu Iya Ibu tuh ketahunya Nuan-nuan ke gue Ibu gak pernah marah Ibu gak pernah marah sih Tapi ibu Paling lucu tuh Ibu tuh gak bisa gini nih Yang gini Oh iya Tengah gak sih? Yang di team Tengah gak sih yang dulu ada challenge Bukan gitu gini nih Oh gini ya gini Karena apa juga gak bisa nih Gak bisa Bisa Iya harus ibu gini-gini Iya ibu sih gini 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 Marlo Lucu deh Pokoknya itu penghibur gue Nomor satu deh Cerita lucu ibu Kalo lagi down pasti Ketemu ibu dah Pasti happy Iya Seneng udah hidup lu Hidup lu seneng doang Udah Apa yang ada cerita lucu ibu Ini paling lucu Ibu Misalnya gue main hp Buh Pahal banget nih Ibu langsung Apa? Iya Wah Wah Ibu Ibu yang paling kepo Terus gue pernah nih Kita lagi jalan-jalan ke Jepang waktu itu Ibu ayah jalan di depan Terus kita ngomong Kak teriak deh Nanti pasti ibu nengok nih Buh Apa? Iya Langsung gitu pak gitu Udah begini Buh Iya tapi ngeliatin ibu Terus bilang Kan nengok kan Nengok Ibu tuh kepo banget Orangnya terkepo banget Atau misalnya lagi gini nih Lagi makan keluarga gitu kan Terus gue ngomong gini Iya kak jadi mana yang gitu aja sih Terus ibu tinggal Apanya Apanya yang gitu aja Kenapa? Marlo ya? Ngomongin apa sih Iya ngomongin apa sih Kepo banget dari orangnya Iya Tau Ibu mau tau dong Ibu mau tau Instagram sebelumnya udah gobloknya Bikin Instagram baru Iya lupa Suai banget Tentu orang Oh sama ini nih Ibu tuh kalo Ibu tuh gak bisa foto Diajak foto tuh ibu gak bisa Betul Kalo kita foto Foto dong ke kamera yang ini Oke udah gitu kan Kalo ibu Foto dong kamera ini Kayak bu Jangan nyari alamat bu Ibu tuh Mata aja tuh suka Ngeliatin orang lain gitu loh Jadi mana kameranya sini Iya iya Udah belum? Iya Belom bu Ibu kan gak liat sini Sama ibu setiap mau foto Satu Dua Tiga Iya Ibu ada satu Duanya kenapa gak gaya bu? Lucu banget Udah lah Ibu orang paling lucu adalah Kalah udah Lu semua Betul 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 Kan Ibu bilang juga apa Iya Tapi emang Dia tuh gue gak tau ya Ini verasat ibu Atau dia emang Betul Adeknya ke Jokobodo Gue gak ngerti Apa yang diomongin kejadiannya Betul Setuju Tenang hubungan ya Tenang hubungan Kamu tuh jangan gini Nanti kalo kamu gini Danya bakal males Terus gini-gini Beneran Kayak anjing mitos Sama kayak misalnya kayak Jangan beda agama Nanti nyesel Eh nyesel Nyesel Jangan beli mobil yang itu Ntar nyesel 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 bener Jangan makan paki piring itu Pecah Betul Gak bohong itu gue Mama gue pake apa? Pelet Ibu pecahin Iya Karena ibu emosi Dasar anak anjing Tapi ibu paling baik juga sih Kadang-kadang tiba-tiba kayak Lama itu ibu udah beliin pizza Oh my god Like Seriously mam Pas bed gue lapar Kayak Oh my god Pajis Iya emang tapi Pengertian tanpa nanya ke kita Ibu selalu sering beliin bareng-bareng gitu loh Iya Udah dimaruh Udah ada segarisnya tuh dirumah Kaga gitu juga Bambang Apaan? Segaris apa sih? Pita gue beli Oh pita aja Gue lagi perkarya waktu itu Oh iya baik Nah kita butuh Ke ibu lah Ke ibu lah Sama ibu Gue curhat dimasukin ke talk show Tapi kan ibu tuh bisa jadi orang tua ya Bu gini-gini dong bu Emang kenapa ngobrol? Kalau ayah Ayah masuk kayak gini Menarik sekali ini Tunggu dulu ya Kamu ketika Ya pemirsa jangan kemana-mana Gue apa nih Kikendi kaget lah gimana nih Gak pernah gue cerita Eh pernah nih Sekali waktu putus sama Caca Gue nelponnya ayah sih Iya Soalnya ibu gak bisa telpon Iya Second chance-nya ayah Iya Enggak ketawa doang Emang kan Nah gitu Ketawa karir dia yang dilakukan Di Kikendi itu Tapi ayah baik tau lo Emang Waktu Waktu gue Gagal skripsian Gue kan panik nih Kan gue nangis ya Terus gue kan kayak Anjing gue udah ngecewain ayah sama ibu nih Kayak Gue ngomong apa ya Nah Gue udah chat ayah sama ibu Tapi gue gak berani ketemu Jadinya gue ngurang diri di kamar Terus ayah yang Pertama kali ke atas Terus langsung meluk Ayah bilang udah gak apa-apa Masih bisa tahun depan Karek Gue langsung disitu Lebih nangis lagi Terus gue bilang gue buktiin Bapak gue tuh Terus mbak Ayah yang paling baik sih Bapak Tirinya dia tuh Bapak diri lu Bapak kandung gue anjing Gue mau denger cara sedih gak Apa-apa-apa Amat ayah nih gue Iya-iya Bukan tapi Enggak Ayahnya gak sedih Guanya sedih Jadi gue gitu kan Ini ya Kan gue pacaran Lama-lama ya Iya Biasanya SMA-SMA tuh Kayak 6 bulan 7 bulan gitu kan Iya-iya Nah sama Cacau Itu gue mau setahun nih Terus waktu Sehari sebelum Enif Jadi malam ya Jam 12 tuh Gue mau surprisein dia gitu Enif setahun Eh jam 8 malamnya gue diputusin Jadi gue pacaran sekitar 11 bulan 29 hari Kurang 1 ya Kurang 4 jam Oh iya Pokoknya 4 jam lagi gue udah Nah yang lebih sedih lagi Gue diputusin Waktu gue lagi Oh tewe ke rumahnya Wah Gini-gini Gue kasih tau nih Situasinya Situasinya tuh mendukung banget Buat gue Mati Galau Buru dirinya Enggak jadi Kita ada cek cok Gimana gitu Sedikit cek cok Karena dia masuk ke rumah sakit Lepas itu Tapi gue takut ke rumah sakit Jadi gue gak mau Jenguk Ngerti Karena gue udah sering banget jenguk kan Dan gue tuh gak bersuka rumah sakit Jadi gue tuh Fobia rumah sakit Nah Abis gitu kayak Adalah pokoknya masalah sedikit Kayak nyokapnya ngomong apa Terus Contoh Contoh Cerita aja cerita aja Lu pasin aja sih lu Jangan lah Jangan lah Dikit lagi tuh Enggak maksudnya Pokoknya gue cek cok Cek cok sama nyokapnya gitu Tapi gak marah-marah Cuma ngomong Biasa aja Terus Putus Putus Lu telpon Jadi lu bayangin deh Gue lagi nyetir nih Abis dari Pim beli bunga Bunganya buket-buket Yang gede-gede gitu ya Iya Gue taro di belakang Mobil aja Supus Lu siap dibangetin ya Bunganya? Kagak lanjing bunga Udah kan taro belakang Terus dulu telpon Gue angkat Halo Putus Terus lu Hujan Tiba-tiba lagunya Iya lagunya ke shovel So A 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 Anjing Nanti 75 Wah gila tuh pengen nangis Batok Terus Gue telpon ibu-ibu Nggak angkat kan Terus gue telpon ayah Dengan nada gemetar gue Iya Apa kebelet kencing apa? Iya Iya Kan lagi Nahan air mata Ceritanya Ayo aku putus Hah putus kok bisa? Apa nadinya? Anjing amit-amit Janda Janda Ayo aku putus Scene umur karama Nggak aku juga yang jadi gue Mati amit-amit Sudah sedih Iya 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 aku putus Kata ayah cuman Yaudah Ntar juga balikan Kalau emang jodoh Tapi nggak bisa ya Aku tuh nggak bisa hidup Tanpa dia Kata ayah Nggak Kamu bisa Sebelum ada dia Kamu bisa sendiri Setelah ada Dia nggak ada Kamu bisa sendiri Kan Bisa aja lo kayak Candy Gue hati ini Sudah sedih Putusnya dihamin Satu Satu tahun ya Tapi nangis nggak lo Nangis lah Tapi abis itu balikan Terus 4 tahun Hikmah yang bisa diambil adalah Sesayang-sayangnya kita Se-effort-effortnya kita Betul Dengan orang yang kita kasihi Baik Tuhan punya jalan lebih bagus Jadi Buat yang mantan Jalan narkoba ya Apa hubungannya dari cinta Jalan narkoba Nah Kayak gue ntar nggak nyambung Ngomong ya Udah lanjut ya Yuk Lanjut Nah Terus Jadi kalau diajak balikan Mau nggak kak? Nggak sih Nggak lah orang mau nikah Lanjut Anjing Kita bahas apa sih? Wah Allah Tentang kita Goblog Tentang kita Berarti boleh dong Cerita tentang kita Iya boleh Tapi malah anjingnya ya Apa ya? Cerita apa lagi? Udah nggak ada Eh nanya dong Apa lagi? Apa lagi? Lo sering curat kayak saya sama Mario Sering curat kakak? Nggak 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 Lo nggak sedeket itu Nggak Nggak Eh Lo sama Rama kan dekat Rama sama Rama juga dekat Kenapa lo sama Arya kan sedeket? Nggak tau ya Tapi Dia emang Suka sendiri pertama Kedua mungkin dia lebih suka ngobrol sama setan Soalnya adanya-adanya iblis Iya malos Iya Enakan setan doa Kalau karyo tuh Nggak bisa menempatkan posisi dia Untuk menjadi pendengar Betul Dan nggak masalah Buat kita Ya orang kan beda-beda kan Ada yang bisa dengarnya Ada yang nggak Gue Kalau ada orang curhat Gue juga sebenarnya Nggak bisa menjadi sisi pendengar Betul Karena gue Solusinya cuma satu Udah udah nyet mabuk ya mabuk Gitu Jadi gue nggak suka denger cerita orang Jadi kayak Lo gue mau cerita lo Mabuk mabuk Iya karyo tuh Nggak bisa menempatkan dirinya Sebagai pendengar Betul Jadi dia tuh Karena dia kakak tertua kita Mungkin ada beban yang dia rasa Kalau gue Harus tanggung jawab Dengan adek-adek gue Betul Jadi kalau gue lagi sedih Buat cerita Bukannya didengar Dinasehatin Betul Kalau bilang Lu kayak Bapak gue lu Jadi gue nggak pernah suka cerita ke karyo Iya Yang dia lagi sedih Jadi kesel Gara-gara nih orang Ya dia harusnya Nggak boleh gitu juga lo Gue tau anjing Maka gue lagi curhat nih Curhat Iya Anjing kak Gue kemarin malah lo mabuk Ciuman Terus gimana ya Ya lu harusnya nggak boleh gitu loh Jadi orang Ntar pacar lo marah Apalagi gue lagi single Jadi dia nggak tau apa-apa Lu Ntar pacar lo marah Gue bilangin ya Anda putus kak Nggak inget Kayaknya gue mabuk Nggak tapi kalau deket soal main mah Masih deket Tapi kalau soal cerita personal life Nggak Kadang-kadang kalian juga Kalau diajak juga Nggak mau Nggak mau Kayak kak Video Nongkong yuk Nggak Nggak gue di rumah aja Ngapain Mendingan baca novel Nggak Kak ini yuk Nggak Nggak Kak Kayang yuk Yuk Gobblok Kak kuyang yuk Serem Jangan ya Jangan Nah jadi Jangan Nggak mau bahasa pelagi Sejak lahir anjing Nggak Nggak sejak lahir Tapi dari SD sih Kalau gue Iya lu kan dari SD Gue belum lahir lu SD Iya SD tuh Kalau lu sering Sering ngobrol sama Jadi kayak misalnya Tembok Jadi ini Kayak gini nih Kayak Iya 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 Terus gue kayak Ngomong sama siapa dah lu Kak Oh enggak ini Gue langsung Ini yang mana nih Gue gak liat apa-apa nyet Nah dari situ gue langsung kayak Oh Sakit nih orang Dari situ Ya iya sih Udah di binang setengah dulu Satu Nggak ngerti gue kayak gitu Nah iya Tapi enak punya kakak kayak karyo Kenapa lo Membela adik-adiknya Betul Dari manusia dan dari setan Betul Gue mau digangguin orang Dipukulin orangnya Betul Kalau gue mau digangguin sama setan Dipukulin setannya Iya Invisible bitch Tapi bener lagi Udah Cerita karyo gak ada yang menarik Invisible gak menarik Iya iya Nggak ada yang perlu diceritakan Betul Betul Anak ya Deket gak? Deket Jadi gini Kalau kita ya Kita ada menganggap Kak Rio itu Jiplakan ayah banget Kak Rama itu jiplakan ibu banget Enak aja lu Gue jiplakan uya-kuya Kuih Ya tidur Berapa nomor rekening anda? Kusung Anjing loh Sorry Sorry Iya Tapi Kalau karyo sama ayah ibu sih Deket Cuma gak sedeket kita Karena ya Mungkin dia emang tertutup sih Dia dan Paling tua kan Jadinya dia udah Bertanggung job sendiri Kalau kita bukan deket Kita manja Iya Beda tuh Deket sama manja Jadi ibu aja juga terpaksa Deket sama kita Iya kayak buset dah nih Anak bau Bocil anjing Ampar nih Itu dalam hati Dalam hati Tapi kita asal Iya maka Udah gede dah kamu Keluar sana Udah gitu Gimana rasanya Jadi anak ke Andi Noya Keuntungan Kelebihan Kekurangan Keuntungannya Kita punya orang dalam Dimana-mana Betul Kayak Makanya gue berani Ngelawak kayak gini Lu pikir BNN Siapa yang punya Siapa goblok Bukan ayah Oh Sorry kalau gitu Gue gak mau ngelawak lagi Tapi bapak gue yang punya Pertamina bro Bukan goblok Gak juga Buk Bukit jadi kayak Raksusa sih Bukit jadi ayah Bagus koneksinya Bukan Ayah Don Andi Oh iya Penguasa gelap Hah? Penguasa gelap? Penguasa gelap Eh apa sih? Kalau yang bawah tanah itu Black market Black market Ngapain lu? Ini udah kita bikin Ini aja Apa namanya? Apa? Clickbait Clickbait Oh Ternyata Andi Noya Pengedar Komik anak kecil Hah? Nggak ternyata Ayah distribusi Bobo Sama gadis Bobo sama gadis? Iya Dua majalah beda Dua majalah Dua majalah gadis Hah? Bobo sama gadis Bobo sama gadis Minum dulu ya Abis ya Abis tinggal beli di cong yang di selatan Hah? Dah paham tuh cong yang di selatan Kepo kan? Iya Follow dulu Sama abis mabok kan muntah nih Gue butuh baju baru nih Baju tambahan Nah itu beli di Nusa Cengke Kan udah gitu ya? Kenapa nggak ada sponsor masuk sih? Terakhir Bli-Bli abis itu nyesel mereka Jangan gitu dong Tau nih Malo malo Apa kabar ya? Nanti ya gue tanya ya Tapi lo Lo kan sering ganda ganti Teman ya? Tidur Kenapa? Teman Gue ngomongnya Alus Lo kan sering ganda ganti teman ya lo ya? Pernah ada yang lo kayak Gue pengen banget deh pacarin Nggak Bisa cepet banget anjing Nggak pernah Terus Jangan kan gitu ya Kayak apa? Gue selama ketemu Ketemu doang nih Belum ngapa-ngapain Ada beberapa kali perempuan-perempuan yang jatuh hati sama gue Badaibet lu? Baper Iya dia ngomong gue baper Gue tinggal Hah? Lu tinggal? Hmm Pas ketemu? Iyalah Dah Nggak lah Nggak lah Nggak gue tinggal pas ketemu Abis pulang gue blok semuanya Jahat banget Bukan jahat bro Kenapa Gue menahan diri gue Untuk supaya gue Nggak berkomitmen Nggak baper Daripada ujung-ujung nyakitin doang Ngapain kan? Lu tuh harus tau diri lu sendiri bro Sebelum lu cintai diri yang lain Cintai diri lu sendiri Cintai Indonesia kita Cintai produk-produk Indonesia Parah Parah Tapi kenapa lu nggak mau komitmen lo? Nggak mau Setelah akhir pacaran Nggak bagus Jadi kayak Napas lah Napas udah 4 tahun nih bro Napas sama betah Iya jadi Menurut saya sih Tapi lu masih doyan lo Kapan? Doyan apa? Iseng Nggak Jail aja Gue tuh nggak pernah Lu bungkus-bungkus cewek gitu-gitu Iya betul Nggak pernah Nggak pernah Sering Malonya yang kebungkus Kalau nggak dibungkus Makan ditempat Ini ngomongin apa? Bang kue gulenya Yang banyak bang gulenya Ditanya bang Mau pake plastiknya Nggak usah Nggak enak Nggak enak Nggak enak Gue ngerti gue Gue kata masnya Ntar sakit loh Nggak ngga ditambah lo Udah selamat Susu kental manis Berapa Yuk Ada yang mau pis cok Kalian udah pernah liat belum? Apa? Suling istimewa Gue gitu Kalo ketemu cewek-cewek baru Motivin suling Nih makan apa ya Mau manis apa asin? Wah ini gue nggak nyampe Coba kalo Manis apa asin coba? Mau yang manis? Ada pis cok nih Mau yang asin? Sosis isi mozzarella Ini nggak di ngerti Ini nggak di ngerti Oh nggak di ngerti Sorry Sorry Tinggal lep Liat aja Disini sih nggak ngerti Ntar waktu udah malem Yusuf ngecat Ami nih Dicoba Ami, Ami Kenapa Cup? Mau makan Mau makan sosis isi Astaga eksplisit kontom Nggak kita tuh malah emang Jangan terlalu to the point Kalo mau minta sesuatu Betul Kayak gue kalo minta ke cewek Apa gimana? Papudin dong Malem-malem jual gue tete Nah itu ada tetenya Itu kalo eksplisit bro Gak boleh Konten gue tuh 18 Bawah Ke bawah Oh iya Maaf Gue atat Atat siapa? Atat eh Gitu ya Ganti topik ya Sorry Oke jadi Game pertama adalah Ajak siapa Dan nggak ngajak siapa Pilihannya adalah Orang yang ada di keluarga loh Oke Wah Susah banget Susah Iya 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 Pertama Bisnis strip shooting di desa Di Kalimantan Ngajak siapa? Gue ajak ayah Ayah Nggak ngajak siapa? Karyo Karyo Eh lu ngikut gue jing Nggak Gue nggak ngajak ibu Kenapa? Ibu pasti kayak Aduh males ah Ibu mani-mani tidur aja tidur Nggak ada PIM disana Oh iya Gue nggak ajak ibu Nggak Tapi gue tetap ayah Oke Tri parlor ke pantai Parangkusumo Ngajak siapa Nggak ngajak siapa? Parangkusumo apaan? Ya kemarin lu tangkep aku Ngajak karyo Nggak ajak ibu Nggak ajak ibu Nggak ajak Karyo Gue takut Gue kepo Gue mau tau emang ada apa sih Kalau ibu takut Kasian Gue beneran ditangkep Hore Next belanja di Ikea Ibu Ajak ibu Satu aja Gue ajak semua keluarga gue Yang mau bayarin Gue ajak ibu Nggak ajak Karyo Gue ajak ibu Nggak ajak karyo Anjing lu bongsat Dia kalau belanja lebih gila Soalnya Nggak sih dia nggak suka belanja Oke makan malam di Ritz Kalkan Wah Ajak ibu Ayah lah Ibu lah Nggak ngajak Oh soalnya ibu suka makan Gue sama ibu tuh CS banget kalau makan Nggak ajak haram Hah Kok gue mulu sih Nah Kenapa gue nggak mau Lu ngambil makanan gue Iya lu Nggak liat Gue nggak ajak karyo Sorry ya kayak Parah deh lu Berajak karyo Gue sih mendingan Karena gue kalau makan Di Ritz Kalkan Gue nggak bisa ngomongnya Karyo tuh orang Nggak suka makan Iya makannya dikit Males gue Iya udah pasti buat gue Jadi gue ajak Eh sini sini kak Ayo makan Kalau dia Lu bagin dulu Gila Kedua Gue ajak ayah Karena ayah Kalau nggak ada ibu Itu suka gue hipnotis Ayah masih lapar Gitu Eh lu nggak mau ketipu Kalau ibu tuh Halah kamu nih Udah mau gitu Makan mulu Mahal Ayah aku nggak enak banget Benjam karyo kartu Nggak beli iphone Buset Marlo Yaudah Betul Tapi betul Pake yang lanjut Next BBRS rumah Gue Ajak ibu gue Supaya nggak BBRS Iya Nggak ajak ayah Karena ayah buangin semuanya Gue ajak karama Tayo Nggak ajak ayah Kenapa ngajak gue yang ini Supaya gue bisa nyuruh lu seolah Bangset kan emang Karama tuh mata duitan Jadi gue begini nih Kak Cuciin piring 50 ribu Iya 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 bener Gue diri dulu yang nyari uang Suku kasih dia Gue diri dulu yang Tuhan murah Next Nonton bokep Gue nggak ajak Ajak malo Nggak ajak Nggak ajak Kayak ibu Kayak ibu Lu dia sih Guys Nonton film lu Kan malu ya Pohon maaf Ini bokep kambing Nanti sosoknya I 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 Ajak malo Ajak karama Nggak ajak semuanya Ayah ibu Kali Eh gue ajak ibu Karena gue belum tau Ibu kalo ngomong gimana Eh tapi gue gak minum juga Eh gue ajak ayah Nggak ngajak ibu Karena biasa Gue suka mabok Jadi kalo ayah gak ada ibu Terhipnotis lagi Ayah sebotol lagi Kayaknya Kayak ini orang Yaudah pesen Pesen Seminta fotoin Aduh Karyo Gue ajak Karyo Nggak ajak ibu Ibu gak bisa foto sama sekali Gue sama kayaknya Sumpah Setuju Karyo paling bagus kalo foto Jadi kasta nih Karyo Karama Gue Ayah Ibu Ibu Lagi Ini misalnya orang nih Kok blue ya Gue gue diem lu Ngeibu tuh kan Kagegak Ibu kan tua ya Jadi kalo ngeliat tuh gini kan Nggak bisa dia tuh Tangannya tuh kecil Nggak nyampe Kalo buat gini Jadi gini Iya Nah Itu yang menimbulkan goyang Aduh Iphone gak sebagus itu ya Kenapa bu Iya blur Tangan lu yang ngerak bu Next Kalo orang raga Apa Kalo orang raga Nggak ajak haramak Gue gak ajak jamin Gue males betul orang raga Sumpah Gue nyak haramak Karena dia males Jadi gue tau kita Nggak orang raga Jadi gue ajak dia Kalo olahraga Yaudah Mau makan makin ini Nggak Yaudah Gue gak ajak Karyo Karena dia udah Bagus badannya Iya Gue juga gak ajak Setuju Udah six pack Kalo Kalo Gue ajak ibu Gue olahraga Yaudah Jadi gak olahraga Minggu depan aja Tiga hal yang disukain cewek Cewek gue apa Semua cewek Semua cewek Oh baik Lamah Cantik Malo Tiga hal yang gak disukain cowok Tiga hal yang gak Gimana Cowok tuh kira-kira gak suka apa Tiga hal yang disukain cowok Jual mahal Cewek jual mahal Cowok gak suka Diatur Cowok gak suka Pake kondom Ini Yang nonton nanti Bener banget Malo Bener banget Oke wanita-wanita Baca nih Terus lagi Terus lagi Ayah Tiga orang paling loyal Malo Ayah Ibu Paling apa Loyal Loyal Gue loyal apa Nyanding Bukan loyal Ah Loyal Bukan royal Setia Setia Iya Kalau temenan Kalau sebagai adek Sebagai teman Eh gue pacaran sama Caca Gue loyal juga loh Kan Kan kekang Ayah Kan gak ketahuan Amar lo Tiga cewek yang paling mau dijadiin pacar Karissa Peruset Marion Jola boleh sih Satelah Tunggu Napasnya jadi Yura Yunita Siapa tuh Yang nyanyi Wah itu lucu banget coy Gue pusing banget coy Kok gak tau ya Yang terakhir Deg-degan nih Dua-duanya Anjing Sebutin tiga posisi favorit Apanya Asal masuk Apa lagi Apa lagi Belakang loki Depan loki Atas boleh Samping iya Sampai gelantungan Ke pohonnya Sampai gaya Spiderman Gaya favorit apa Nah lo kalo foto Oh Kalo foto gini 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 Pertanyaannya agak ambil Iya Maksud gue tadi Apa aja Asal masuk Ke Facebook Oh iya Instagram Betul Mau kering boleh Iya Mau bawah Boleh nunduk Di atas boleh Eh Kok ada tangan sih Nari Oke guys Gue udah gak tahan nih Gue pengen mabok Abis itu gue pengen Apa lo Sudah pun dendang Oke guys Udah gak kasal Udah episode tiga belas Semoga di episode Season satu ini Itu menarik sekali ya Tapi Gak gitu menarik sih Pastinya Kan semoga Oh iya Namanya kita berharap Kepada Tuhan Itu ngayal Kita ngayal Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Kita kan disini emang Bukan buat membahagiakan kalian Betul Membahagian diri sendiri Ini masalah-masalah Ini 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 adalah pelarian kita kok Betul Nah kita akan break Selama kurang lebih Satu bulan Tapi selama itu juga Kita akan bikin Merchandise buat kalian Sama live Suruput nendang Kok lu gak setau sih Hah Ini harusnya surprise gitu Live di Instagram Live di Instagram Gue kan belum selesai ngomong Iya Sama merchandise nya ini Pin Gak lucu tuh Iya Nah Dek-dekan dan kepo kan Sebenernya kita gak akan ada Suruput nendang yang di Youtube Tapi makanya Pantengnya Instagram Suruput nendang Kita ada kayak mini podcast gitu Buat sambil nunggu ke season 2 Jadi kayak 3 menit 5 menit gitu loh Tapi kalo kalian kepo Makanya Follow dulu Tolong Gak gak Ini beneran Mohon Daripada gue beli followers Tanggung ini udah 8 ribu Kalo 10 ribu Kita bisa swipe up Bly Serius Kan banget Enggak lu Swipe up Gitu Tapi enggak lah Kalo yang soal merchandise sama live itu Kayak gak ada sih Oh gak bakal ada ya Gak tau Makanya ya tungguin aja di Instagramnya Seruput nendang Teja 2 Nah jangan lupa juga buat Pala sponsor Yang emang mau kayak Ini kayaknya prospek nih Kedepannya bakal gede banget nih Emang bakal dihujat nih Emailnya apa loh Kayadanmampu At gmail.com Keren banget Buat yang mau Nginap Randyernesto At gmail.com Atau DM langsung At mad loh Sampai jumpa di season 2 ya Semoga kalian tetap Support kita Bye bye